Intro Peringatan 72 tahun hari baktif pekerjaan umum dan perumahan rakyat digelar dalam upacara bersama yang dikutiforkom pindah se-Papua, pegawai dan staf di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Upacara dilaksanakan di alaman kantor Gubernur Papua Dokdua Jayapura dengan Inspektur Upacara Wakil Gubernur Papua Clementinal saat itu juga wagup menyerahkan penghargaan satya rencana karya satya kepada dua pegawai yang bekerja selama 20 tahun dan 10 tahun Wakil Gubernur Papua Clementinal mengatakan kami rasa kegiatan ini sangat baik sekali untuk menjaga kekompakan, kebersamaan dan merefleksikan kembali tenaga semangat gotong royong serta musyawarah untuk mufakat dalam konteks yang baik maka tidak akan ada masalah yang besar dari sekian banyak keberhasilan yang harus kita kejar masih lima kali lipat artinya dengan peringatan ini kita semakin mengenjok semua sisa-sisa kekuatan yang ada dan rakyat juga harus mendukung kita menghargai hak kuliah dan adat tapi juga jangan hak kuliah dan adat itu sudah jelas seperti gini di adatnya dibikin lagi adat-adat baru yang tidak masalah mungkin terjadi overlapping waktu pekerjaan jadi lapar dan lain sebagainya padahal jalan atau itu dia juga yang lewat jadi saya kadang-kadang rasa ini sementara itu hal senada dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Juli Mambaya bahwa kita perlu gotong royong dari pemerintah sampai kepada masyarakat dimana tahun 2018 mendatang PU Papua menganggarkan 65 miliar kepada Pemkot Jayapura yang masih tinggal 35 miliar untuk pembangunan jalan kalau kita mengatakan bahwa kita harus bergotong royong bentuk bekerja sama gotong royong kami ini adalah APBN ada balai ya, APBN berbentuk ada kota dan juga setiap elemen stakeholder konstruksi di tanah Papua termasuk GL masyarakat di Papua kita merayakan itulah mungkin yang disampaikan Pak Ute bahwa kita bergotong royong semua elemen konstruksi ini itu semua bagi pemerintah maupun sampai ke masyarakat tentang yang tadi bahwa tahun ini tahun 2000 tentang menyambung dari kota ya itu tahun depan kami menganggarkan 65 miliar yang tanggung jawab kami bantuan kami kepada kota ada masih kurang 35 miliar yang mudah-mudahan nanti perubahan atau mungkin ada anggaran yang lain kita bisa tambahkan untuk mencukupi 100 miliar pemimpin kami kepada kota padahal kota sudah sampaikan untuk permintaannya sudah, sudah kemarin Kepala Wapeda ketemu saya Kepala Wapeda kota sudah sampaikan dan kota sudah masuk juga 85 miliar untuk jalan penghubung untuk jalan penghubung Sementara itu Kepala Balai Air Bersih PU Papua Julianus Mamrasar mengatakan bahwa PU Papua telah melakukan studi desain terkait pembangunan air Danau Sentani untuk mempercepat pon 2020 juga mendukung pengalihan sungai di Kampung Harapan serta ada diadakan studi desain terkait pembangunan bendungan di Distrik Wanggar, Kaupaten Nabire, Mamramo dengan potensi kirang lebih 35 ribu hektare sehingga diminta dukungan Gubernur dan Wagup untuk supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik Kalau kami laporkan bahwa untuk dari Balai Air Bersih PU Papua dalam langkah mendukung ketahanan pangan dan juga persiapan pon 2020 kami laporkan bahwa kami telah melakukan review desain studi desain berkait penggunaan air Danau Sentani yang kedua kami juga mendukung infrastruktur untuk pengalihan sungai di Kampung Harapan di Venue kemudian ketiga kami ada mengenakan studi desain terkait pembangunan bendung di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire kemudian di Mamramo dengan potensi kurang lebih 35 ribu hektare ini tinggal kami mohon dukungan dari Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur dan semua kekuatan yang ada supaya pembangunannya bisa berjalan dengan baik dan kita harus lakui buat sekarang anak-anak kita menyebabkan bukurnya tujuh orang pegawai PU Jakni Didi Hardianro dan berhenti untuk bumi perziwi Bapak Ibu